Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di elnata channel sudah lama tidak upload kali ini kita kembali lagi untuk melihat melihat mereaksi reaction kurma Kalimantan atau sawit Kalimantan yang baru berumur sekitar tahun tanam 2015 ya teman-teman lihat ini buahnya sebesar ini sebesar ini dan pohonnya masih seperti ini teman-teman ya 2015 berarti ini 2023 sekitar baru tujuh tahun ya teman-teman tapi buahnya sudah sebesar ini ini mungkin bjr sekitar hampir kalau lima mungkin udah ada 20 ini teman-teman kita kelilingnya kita lihat dulu kita hitung 12345678 dalam satu spiral itu ada delapan buah ya dan besar-besar ya apa dia penyebab mengapa buah ini sangat besar yang faktor pertama adalah keberhasilan ketika ablasi ya ablasi teman-teman ablasi sangat mempengaruhi di perkebunan biasanya ablasi dilakukan empat kali ya empat kali umur 14 16 18 20 lalu setelah itu faktor yang sangat mendukung adalah pupuk teman-teman pupuk karena pupuk adalah 70% dari pengelolaan perusahaan itu pupuk jadi pupuk itu sangat mengaruhi di perusahaan bisa sampai delapan sampai sembilan sembilan kali jenis pupuk yang dipupuk setiap tahun ya lalu apalagi yang mengaruhi faktor keberhasilan yaitu adalah ya songgo teman-teman ya songgo di daerah yang membutuhkan banyak air mungkin songgo tiga songgo dua itu sudah cukup karena dia membutuhkan banyak air kan tapi kalau di yang banyak airnya mencukupi dia sekitar saat dua bisa sudah cukup teman-teman seperti ini songgo ya lihat buahnya ini teman-teman besar sekali ya kalau kita punya pribadi seperti ini ya mungkin dapat ya yield per hektare kita dua ya dua tiga kalau merata seperti ini teman-teman lalu faktor apalagi yang pengaruhi keberhasilan fruit seed ini bagus yang tidak kalah pentingnya adalah bunga jantan ya teman-teman kebutuhan bunga jantan itu per hektare harus mencukupi 6 bunga jantan per hektare itu sudah lebih dari cukup sehingga kumbang elodobius kamoranikusnya tercukupi ya untuk penyerbukan kelapa sawit sehingga fruit seednya semua itu jadi teman-teman ya bisa dilihat ini semuanya jadi sebesar ini ya saya jump dari jauh luar biasa teman-teman ya di atas juga sudah ada dan bunganya dan yang akan akan untuk beberapa bulan kemudian juga ada teman-teman ya jadi sangat luar biasa faktor-faktor lain mendukung seperti keberusahaan daerah sekitar piringan juga mempengaruhi ya jadi sumber penyakit ya perawatan semprot itu juga mempengaruhi tapi tidak terlalu besar ya seperti yang saya bilang tadi yang pertama adalah ablasi yang kedua adalah faktor pupuk yang ketiga adalah faktor sangga atau songgo yang keempat adalah faktor bunga jantan kebutuhan jadi teman-teman disana para petani semuanya kalau punya lahan sawit ya satu kali dua kali ablasi juga udah bisa nanti kadang sayang kan kadang sayang mau dibuang nggak mau dibuang nggak buang aja ya teman-teman jadi itu mempengaruhi proses membesarkan batang kelapa sawit sehingga untuk proses generatifnya ditunda dulu jadi vegetatif dibesarkan baik ya itu itu aja dulu informasi teman-teman untuk kedepannya kalau ada yang mau bertanya mengenai kelapa sawit bisa komen di bawah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam planters